Kebebasan beragama merupakan salah satu hak mendasar bagi kehidupan manusia. Di Indonesia, kebebasan memeluk suatu agama atau sebuah kepercayaan telah tercipta sejak dulu kala. Guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan antarumat beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar pertemuan untuk berdialog dengan para penggiat hak asasi manusia dan lembaga keagamaan yang ada di Indonesia. Kami berharap perlindungan nyata dari negara ini bisa lewat Kementerian Agama, terutama dalam pemenuhan hak-hak sipil kami, seperti pencatatan perkawinan, kemudian akte kelahiran buat anak-anak kami, sehingga legalitas status hukum perkawinan bagi kami itu ada dan dilindungi oleh negara. Pertama, kita berharap pemerintah betul-betul hadir. Di dalam meregulasi kebijakan undang-undang negara ini yang menghargai perbedaan, yang menghargai toleransi dan memberi tempat kepada setiap penganut keyakinan agama, mazhab yang diakui oleh negara ini. Pertemuan ini diselenggarakan di rumah dinas Menteri Agama di Jalan Widya, Chandra 3, Jakarta petang tadi. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, dialog ini dilakukan dalam rangka mendengar aspirasi kelompok yang selama ini jarang terdengar. Lukman berharap pertemuan dapat dilakukan kembali untuk membahas isu-isu strategis peningkatan mutu kehidupan beragama. Kita akan lihat dulu, pertama misalnya dari sisi regulasi, apakah ada peraturan-peraturan sejak dari atas, misalnya kalau konstitusi undang-undang dasar tentu tidak, tapi undang-undang, apakah ada undang-undang atau PP, peraturan pemerintah, atau perpres, atau perda, yang dinilai tidak sejalan dengan semangat kita untuk memberikan kebebasan, kemerdekaan bagi setiap warga negara dalam berkeyakinan. Selain dihadiri beberapa lembaga keagamaan, seperti Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Gerakan Ahmadiyah Indonesia, Ahlu Lebait Indonesia, Sunda Wiwitan, Parmalin, dan lainnya, acara ini juga dihadiri oleh para pejabat kementerian agama dan beberapa civil society yang fokus pada masalah toleransi. Seperti Setara Institut, Wahid Institut, Ma'arif Institut, Aman, Gus Durian, dan Kontras juga ikut diundang dalam dialog kali ini. Demikian laporan Ferdi Putra, John Ardiansah, Metaris Kianisa dari Jakarta.